Keikut sertaan Balikpapan pada PORPROF ke-7 hampir dipastikan gagal. Hal itu berdasarkan pertemuan yang digelar Komisi 4 DPRD Kota Balikpapan dengan menghadirkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Balikpapan. Kepala DPUP Kota Balikpapan, Ratih Kusuma, menjelaskan sampai saat ini belum ada jawaban dari PB PORPROF terkait keinginan Kota Balikpapan untuk meminta multi-event tersebut. Ya, menunggu surat itu yang saya sampaikan. Gua izin, kemarin kan Poni sudah menyerahkan data atlet ke DPRD Kota Balikpapan, ini lanjutannya gimana Gua? Ya, data kami sudah terima, cuman kan baru dikirimkan dari 6 Oktober, sudah lama seharusnya proses itu dilakukan gitu ya. Jadi gimana Gua akan dikembali dikoordinasi dengan handphonenya apa? Ketika entry by name, entry by number itu kan harus melalui proses ya, dengan DPUP, karena keberangkatan itu juga harus mengetahui kami semua. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Balikpapan, Ardian Syah, mengatakan bahwa kontingen Balikpapan hampir dipastikan absen pada PORPROF yang akan digelar November mendatang. Seperti itu, anggarannya sebenarnya sudah ada anggarannya untuk ikut PORPROF, tapi karena penyerahan data atletnya itu baru tanggal 6 Oktober, tentunya ya teman-teman tahulah, proses untuk lelang dan segala macamnya kan butuh waktu, jadi itu tidak mungkin. Artinya Balikpapan dipastikan absen? Kecuali karena pemerintah kota Balikpapan mulai wali kota sendiri sudah berkurat untuk minta penundaan PORPROF. Kalau itu disetuju dengan pihak PB PORPROF, artinya kemungkinan kita bisa ikut.